Halo semuanya, bulan Juni ini sudah ada banyak game besar yang menanti untuk kamu mainkan. Bingung untuk memilihnya? Berikut adalah game memwajib pilihan kami yang mungkin bisa jadi referensi kamu semua. Setelah mengalami beberapa kali penundaan, Mike Tee No. 9 akhirnya akan dirilis pada bulan Juni ini. Mike Tee No. 9 merupakan game action platformer yang disebut-sebut sebagai penerus spiritual Mega Man karena beberapa kreator seri Mega Man juga ikut kembali mengerjakan game ini. Meski tanggal rilis untuk handheld belum diumumkan, nampaknya pengguna PlayStation akan diuntungkan dengan fitur crossbar yang disediakan. Jadi, buat kamu yang ingin merasa kembali beraksi dalam level platforming yang menantang, Mike Tee No. 9 wajib untuk ditunggu-tunggu. Star Ocean 5 Integrity and Faithlessness merupakan iterasi terbaru dari seri Star Ocean, kerapan Tri-Ace, yang wajib ditunggu penggemar JRPG. Star Ocean 5 akan memiliki sistem pertarungan yang cukup mirip seri sebelumnya. Pertarungan berlangsung secara real-time dan untuk pertama kalinya, transisi ke pertarungan akan terjadi tanpa jeda. Fitur lama seperti item crafting hingga private actions juga bisa kamu temui dalam game ini. Versi bahasa Inggris dari Star Ocean 5 baru akan meluncur pada akhir bulan ini dan sayangnya hanya tersedia untuk PS4 saja. Umbrella Core merupakan spin-off dari seri Resident Evil dan memiliki latar waktu 2 tahun setelah kejadian dalam Resident Evil 6 berakhir. Namun, bukan itu inti utama dalam Umbrella Core karena game ini merupakan multiplayer team-based third-person shooter. Ada beberapa mode permainan yang bisa kamu pilih dalam Umbrella Core, seperti multiplayer 3-on-3, single player menghadapi 20 level permainan, hingga mode yang disebut One Life Match. Kesan horror mungkin sudah tidak bisa ditemukan dalam Umbrella Core. Namun, gameplay shooter yang disajikan mungkin bisa menarik bagi kamu yang suka shooter dengan pacing yang cepat. Sebelum kita pindah ke game selanjutnya, berikut adalah rekomendasi untuk bulan Juni lainnya. Terima kasih telah menonton! Game remaster dari Odin Sphere yang pernah rilis di PS2 ini, menghadirkan gameplay side-scroller beat-em-up yang seru dan dibalut dengan visual indah khas Vanilla Wear. Kamu bisa memilih salah satu dari 5 karakter yang ada dengan cerita yang berbeda-beda. Jadi, untuk kamu yang ingin kembali menikmati maha karya ini, atau kamu yang belum pernah mencoba game dari Vanilla Wear, maka Odin Sphere wajib untuk dimainkan. Game ini sudah dirilis untuk PS4, PS3, dan PS Vita. Dead by Daylight merupakan game multiplayer survival horror asimetris, di mana dalam satu permainan, terdapat 4 orang survivor dan 1 orang killer. Para survivor akan bekerjasama untuk berusaha sebisa mungkin lolos dari keserangan killer. Yang cukup unik juga adalah survivor akan bermain dengan sudut pandang orang ketiga, sementara killer akan bermain dalam sudut pandang orang pertama. Selain itu, level yang disediakan juga merupakan procedural generated level, sehingga lokasi setiap permainan akan terasa berbeda. Itulah yang bisa kami rekomendaskan untuk bulan Juni 2016. Sampaikan lewat kolom komentar mengenai game apa yang menjadi incaranmu pada bulan ini. Jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.